Inilah surat Rasul Paulus kepada Titus, pasal 2. Nasihat kepada seorang guru. Tetapi engkau hendaknya berbicara mengenai hidup yang benar, yang sejalan dengan kekristenan sejati. Ajarlah kaum pria yang sudah dewasa, supaya mereka bersikap sungguh-sungguh dan tenang. Mereka harus bijaksana, harus mengenal dan mempercayai kebenaran, serta melakukan segala sesuatu dengan kasih dan sabar. Ajarlah kaum wanita yang sudah dewasa, supaya bersikap tenang dan patut, apapun yang mereka lakukan. Janganlah mereka kesana-sini mempercakapkan kejelekan orang lain, dan janganlah mereka menjadi peminum, melainkan menjadi pengajar kebaikan. Mereka hendaknya mendidik wanita-wanita yang lebih muda, supaya bersikap tenang. Mengasihi suami serta anak-anak mereka. Berlaku bijaksana dan berhati bersih. Senang tinggal di rumah, bersikap baik dan patuh kepada suami mereka. Sehingga iman Kristen tidak mendapat jelaan dari orang-orang yang mengenal mereka. Demikian juga anjurkanlah kepada para pemuda, supaya berkelakuan baik dan hidup dengan penuh kesungguhan. Dan engkau sendiri harus menjadi teladan bagi mereka dalam segala perbuatan yang baik. Hendaklah segala sesuatu yang kau lakukan mencerminkan kasihmu akan kebenaran dan menyatakan bahwa engkau bersungguh-sungguh dalam hal itu. Percakapanmu hendaklah benar-benar bijaksana dan masuk akal, sehingga siapa saja yang hendak membantah akan merasa malu sendiri. Sebab segala sesuatu yang kau katakan tidak ada yang dapat dicela. Anjurkanlah kepada hamba-hamba supaya patuh dan berusaha memuaskan hati Tuhannya. Janganlah mereka membantah atau mencuri, melainkan menunjukkan bahwa mereka sungguh-sungguh dapat dipercaya. Dengan demikian, mereka membuat orang lain ingin beriman kepada juru selamat dan Allah kita. Sebab sekarang keselamatan kekal ditawarkan sebagai hadiah cuma-cuma kepada setiap orang. Bersamaan dengan hadiah itu, datanglah kesadaran bahwa Allah ingin agar kita berpaling dari kehidupan tanpa Allah serta kesenangan-kesenangan dosa kepada kehidupan sehari-hari yang baik dan takut kepada Allah, sambil mengharapkan saat yang kita nantinantikan, yaitu waktu kemuliaannya, tampak, kemuliaan Allah dan juru selamat kita yang agung, Yesus Kristus. Ia mati untuk menanggung hukuman Allah atas dosa kita. Dengan demikian, ia dapat menyelamatkan kita dari kejatuhan ke dalam dosa yang terus-menerus dan menjadikan kita umatnya sendiri dengan hati yang disucikan dan kegairahan untuk berbuat baik terhadap orang lain. Engkau harus mengajarkan hal-hal ini dan menganjurkan orang melakukannya. Kalau perlu, tegurlah mereka karena engkau berhak berbuat demikian. Jangan biarkan seorang pun mengira bahwa apa yang kau katakan itu tidak penting.